Selamat malam pas teman-teman teman-teman Saya telah menemukan Fasistoa dengan NIM 2000-303-007 Kelas DAS Menter 3 Periode Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Universitas Cendana Pada kesempatan ini saya akan mempresentasi Tugas kelima dari Mata Kuliah Teori Sosiologi Modern Bab 1 Pendahuluan Buku Untuk Dibaca Sebagai penulis Pierre Tanpa diragukan lagi memiliki ironis sadar Merujuk pada studinya Baru-baru ini tentang sistem Universitas Perancis Homo Academius Sebagai buku untuk pembakaran Tetapi Sebagian orang dalam Berusaha menjauhkan diri Dari demitologi Dan menganalisisnya secara kritis Sistem itu Dia menyarankan Rentan terhadap Tuduhan Yang subtantif Tetapi Jika tidak langsung Pengkhianatan Seperti kebanyakan karya Bordiur Khususnya karyanya selama 2 tahun terakhir Pembali KD Potensi Subsurvesifnya Tetapi bagaimanapun Sangat dirusak oleh sifat Bahasa yang ia gunakan Dan Gaya penulisan secara umum Dua Antropologi dan Strukturalisme Jadi Antropologi dan Strukturalisme ini Dibahas disini Bahwa pada tahun 1956 Sebagai yang Tentara dan Filsuf Dia pergi pada Tahun 1960 Sebagai Etnografi Otodidak dan Antropolog Sosial Tetapi juga Dia telah menerbitkan Buku pertamanya Dan Ia Dan dilakukan Secara langsung Dan Menggunakan Asisten pendidik Untuk pendidikan Lapangan Di antara KBK Tani Dan di antaranya Kaum miskin Kota di Algier Dan di tempat lain Jadi Tubuh data Dan etnografi Yang dikumpulkan Untuk memberikannya Bahan cukup Untuk tubuh Substansial Dari Karya yang Diterbitkan Selama Dekade berikutnya Ini adalah Suatu yang Meskipun demikian Dia masih Kembali pada Kenyataan Sebelumnya Jadi Namun Sebagai Sebuah Badan kerja Sebagian besar Tidak Terlalu Erat Dengan diskusi ini Jadi Sosiologi The Allegri Yang pertama Khususnya Buku pertama Yang disebut Yang disebutkan Di atas Terutama Adalah Ringkasan Informasi Tentang Berbagai Kelompok Etis Yang Membentuk Alijabar Masyarakat Alijabar Di masyarakat Dan Terjadi pada Tahun 1950-an Sub Penting Di bab dua Yang pertama Itu Vaktu Dan Kepuasan Dunia Jadi Selama Satu Salah satu Tema Sentral Yang Menyatukan Karya Brodie Adalah Upaya Untuk Memahami Hubungan Antara Subjektivitas Sosial 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 Dividu Seperti Yang Dialami Dan Hidup Dari Dalam Keluar Pribadi Sehingga Untuk Berbicara Dengan Dunia Sosial Objektif Di Dalam Yang Membandingkannya Dan Produksi Yang Reproduksi Yang Disumbangkannya Jadi Proyek Tertis ini Adalah Aspek Kunci Dari Upaya Brodie Untuk Mengembangkan Sosiologi Yang Dapat Melampaui Diktomi Subjektivitas Atau Objektivitas Seperti Yang Dibahas Dalam Bab Satu Jadi Itu Terletak Di Jantung Gagasanya Tentang Strukturalisme Genetik Yang Dimana Analisisnya Struktur Objektivitas Yang Kedua Strukturalisme Bishful Jadi Mungkin Tempat Terbaik Untuk Memulai Adalah Dengan Strukturalisme Itu Sendiri Pada Tahun 1960an Dan Apa Yang Tampaknya Di Dalam Levan Reaksi Begitu Kuat Kemudian Tetapi Mengajukan Pernyataan Pernyataan Ini Lebih Mudah Daripada Menjawab Mereka Jadi Dalam Arti Penting Tidak Ada Yang Strukturalisme Yang Ada Melainkan Berbagai Pendekatan Strukturalis Terhadap Budaya Dan Realitas Sosial Pertama Perbedaannya Antara Struktur Gramatikal Atau Logis Bahasa Jadi Ada Kehidupan Sehari-hari Atau Improvisasi Hirupi Kupidato Bersama Dengan Desaknya Desakannya Bapak Mantan Adalah Dominan Yang Tepat Untuk Lokasi Dan Analisis Mereka Meletakkan Landasan Pada Metode Strukturalis Yang Berikut Eksplorasi Lebih Lanjut Dari Simbolisme Dan Klarifikasi Jadi Jelas Bahwa Etnografi Karya Berdewi Ini Memberikan Daya Tarik Abad Di Atas Karyanya Imajinasi Selain Algiar 1960 Ia Telah Banyak Menggunakan Bahan Ini Di Garis Besar Teori Praktik Dan Penggantinya Itu Juga Jelas Bahwa Terlepas Dari Protes Beberapa Elemen Pendekatan Strukturalis Terhadap Budaya Tetap Ada Penting Dan Pemikirannya Skema Yang Disebutnya Sebagai Habitus Dan Yang Untuk Saat Ini Kita Samakan Dengan Budaya Itu Akan Dibasakan Lebih Lanjut Dalam Bapak Empat Tugisian Ini Jadi Itu Tidak Semua Di Mata Yang Melihatnya Tetapi Realitas Budaya Struktur Dapat Dapat Atau Menurutnya Dipahami Melalui Empat Proporsi Dasar Bab Tiga Eksperimen Epistemologi Jadi Ada Percobaan Dalam Sistem Epistemologi Pergeseran Teoritis Brut Diu Dari Pendekatan Berdasarkan Model Analitis Yang Dibangun Dari Aturan Budaya Dan Yang Seharusnya Mengatur Perilaku Hingga Perdekanan Pandagenerasi Dan Pengejaran Oleh Atos Tertigi Ini Adalah Bagian Dari Intelektual Dan Politiknya Menjauhi Strukturalisme Jadi Itu Itu Juga Merupakan Tanggapan Atas Pengalamannya Melalui Penelitian Etografi Pertama Di Alijar Dan Kemudian Di Perancis Namun Sifat Etograsi Dari Pengalaman Penelitiannya Dan Itu Akan Bekerja Pada Suatu Subjektivitas Secara Berpikir Yang Transformatif Dan Persetiva Penting Dalam Hal Lain Kembalinya Keasli Jadi Epistemologi Ini Berada Pada Sebuah Pertanyaan Mendasar Yaitu Bagaimana Dengan Eksperimen Estimologi Yang Dilakukannya Dan Apa Yang Coba Dilakukan Dan Upaya Untuk Mengamati Situasi Sosial Tertentu Dari Sudut Analitis Atau Sosiologis Pandangan Dan Juga Untuk Meneliti Baik Sikap Ilmiah Maupun Non Ilmiah Yang Berikut Akun Resmi Jadi Disini Juga Peneliti Ini Melakukan Mempunyai Akun Resmi Jadi Menyebut Argumen Argumen Dari Peneliti Bahwa Strategi Penelitian Yang Terdiri Dari Sebagian Besar Memperoleh Dari Informan Rekening Dan Untuk Perilaku Mereka Akan Menghasilkan Gambaran Yang Menyesatkan Tentang Kehidupan Sosial Ilusi Sinoptik Jadi Ilusi Sinoptik Ini Adalah Berbagai Macam Perangkat Kognitif Jadi Dia Memiliki Analogi Dan Contoh Yang Baik Yang Kita Gunakan Untuk Menyusun Dan Menghasilkan Pengetahuan Kita Tentang Dunia Jadi Sinoptik Itu Sendiri Adalah Salah Satunya Yang Paling Umum Dan Tentang Pengumpulan Dan Analisis Akun Dalah Hal Lain Dan Itu Ditolak Oleh Pendidikan Sendiri Pada Akhirnya 4 Praktik Kebiasaan Dan Lapangan Jadi Disini Yang Pertamanya Dijelaskan Itu Praktik Dan Logikanya Jadi Praktik Dan Logikanya Itu Pada Dunia Praktik Sosial Yang Terlihat Tidak Terlalu Baru Di Bapak Berbagai Rubrik Yang Agak Berbeda Interaksi Soksial Kehidupan Sehari-hari Berbeda Sosial Ataupun Itu Selalu Menjadi Pokok Dari Dialektis Empiris Sosial Dan Sosial Antropologi Jadi Praktik Dan Logikanya Itu Berada Pada Sebuah Praktik Yang Memiliki Realitif Atas Empiris Dalam Kedupan Sosial Yang Dimana Logikanya Berada Pada Sebuah Praktik Itu Sendiri Bagaimana Apakah Itu Bisa Diterima Secara Akal Atau Bisa Diterima Secara Pola Kedupan Sosial Kebiasaan Kebiasaan Ini Satu Juga Disebut Habitus Jadi Praktik Sosial Yang Memperhatikan Kebiasa Itu Adalah Dilakukan Individu Dalam Kedupan Sehari-hari Jadi Ada Habitus Adalah Latihan Pengalaman Jembatan Melintas Kesenjangan Penjelasan Antara Dua Ekstrim Ini Yang Pertama Perangkat Penting Lainnya Untuk Melampai Sterilitas Opsi Antara Subjektivitas Dan Objektivitas Objektivisme Jadi Subjektivisme Dan Objektivisme Ini Adalah Kebiasaan Yang Diartikan Sebagai Habitus Dan Apa Artinya Secara Review Itu Adalah Karya Latin Yang Mengacu Pada Kondisi Kebiasaan Atau Kaskadaan Atau Penampilan Terutama Dari tubuh Jadi Habitus Kebiasaan Ini Bisa Disebut Habitus Yang Dimana Di dalamnya Mengacu Pada Kebiasaan Yang Dilakukan Oleh Manusia Itu Sendiri Terutama Pada Cara Berpikir Cara Tindak Dalam Kehidupan Sosial Yang Pembahasan Inti Disini Adalah Ontologis Ekstimologis Dan Teori Jadi Ontologi Itulah Ukur Dimana Teori Brodie Ini Harus Dinilai Adalah Tujuannya Sendiri Melampai Batas Objektivitas Atau Subjektivis Dengan Harapan Membangun Sosiologi Yang Cukup Menjembatani Kesenjangan Antara Individu Dan Struktur Sosial Jadi Tujuan Utama Dari Teori Ini Adalah Untuk Menjembatani Adanya Kesenjangan Antara Struktur Individu Dari Manusia Itu Sendiri Dengan Realitas Kehidupan Sosial Ada Struktur Sosial Yang Ada Oleh Karena Itu Kriteria Proyek Gagal Meskipun Kegalah Itu Yang Mengesankan Dan Menarik Pemba 5 Kekerasan Simbolik Dan Reproduksi Sosial Jadi Kekerasan Simbolik Itu Sendiri Diartikan Sebagai Teori Kekerasan Simbolik Yang Dimana Istilah Teoritis Prosesnya Adalah Dalam Semua Masyarakat Ketertiban Dan Pengendalian Sosial Adalah Diproduksi Oleh Mekanisme Budaya Tidak Langsung Dan Bukan Oleh Kontrol Sosial Langsung Dan Koersif Jadi Kekerasan Simbolik Itu Sendiri Diartikan Secara Sistematis Ditetakkan Di paru Pertama Reproduksi Dalam Pendidikan Masyarakat Dan Budaya Pertama Kali Derepitkan Dalam Bahasa Perancis Pada Tahun 1910 Itu Cerita Panjang Mengenai Kekerasan Simbolik Itu Sendiri Yang Berikut Reproduksi Budaya Dan Reproduksi Sosial Reproduksi Budaya Dan Reproduksi Sosial Ini Suatu Kesatuan Yang Tak Dapat Dipisahkan Ada Tiga Tekst Utama Yang Ditarik Oleh Para Peliti Disini Adalah Yang Pertama Sosiologis Pendidikan Yang Di Dalamnya Juga Berhadap Menjelaskan Reproduksi Budaya Dan Reproduksi Sosial Itu Sendiri Jadi Produksi Di Pendidikan Ini Masyarakat Dan Budaya Yang Telah Menjadi Representasi Atau Existensif Mengacu Pada Pelitian Yang Sedikit Yang Diterbitkan Pertama Kali Pada Tahun 1970 Baik Terima kasih Demikian Persentasi Dari Saya Seperti Yang Saya Ucapkan Terima Kasih Selamat Malam Ya